Hai haa nionnya ini kalau satu mati maka ketika dihidupkan dia hanya nyala sebentar karena dia mendeteksi satu lampu satu pin lampu itu mati maka dia akan standby untuk sistem imperternya akan standby nah jadi ketika semua pin misalnya ada empat pin ada dua pasang satu aja yang mati ini maka dia akan standby Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi sahabat Tuh Haji Banjar dengan saya yang selalu berbagi teknik elektronika tentang YouTube tentang hidup dan kehidupan religi hiburan dan berbagai macam hal dalam dunia kehidupan kita Oke kita kali ini saya akan berbagi kondisi dari perangkat komputer saya yang lama sekali tak digunakan Oke apa yang terjadi ketika sebuah perangkat kita terlalu lama untuk tidak digunakan ini saya pakai terakhir sebelum Corona satu bulan sebelum Corona dipakai untuk ujian berbasis komputer dan sudah dua tahun sampai sekarang Corona belum juga hilang apa yang terjadi dengan perangkat-perangkat komputer monitor saya juga mungkin akan terserang oleh Corona karena sangat lama tidak digunakan untuk CPU nya sudah bisa diperbaiki sebagian sebagian ada yang rusak juga ada dua tiga yang rusak karena lama tak dipakai Hai sekarang tuh monitornya sebab kalau CPU sudah sering saya berbagi Bagaimana cara mengatasinya untuk LCD saya belum pernah ya berbagi ada berbagi dulu ya ketika memperbaiki monitor yang mati total yang ini tidak mati total sahabat-sahabat karena rusaknya bukan rusak karena konslet tapi rusaknya karena lama tak dipakai kita lihat bagaimana kerusakannya kita calon dulu ke listriknya kita lihat itu dia Hai dulu dia oke jadi kayaknya kayak ada rusak di soket-soket gitu ya tadi bagus sebentar habis itu rusak lagi judia nah seperti gambarnya ada sebenarnya nah ini ini kalau rusak seperti ini tak bisa diperbaiki lagi sahabat ini bekas kena benturan di sini kok gitu ya karena benturan keras sehingga merusak bagian dalam dari tikonnya bagian dari id-nya di dalam cairannya jadi rusak bocor nih tak bisa diperbaiki lagi oke nah seperti ini rusaknya yang satunya lagi kita coba ini merk yang sama sahabat ini sudah dimodifikasi untuk power supply nya oke tapi untuk power supply nya ini bagus sekarang kita coba dia bisa hidup ya ternyata yang ini tidak bisa hidup dia mati total oke kalau mati total saya ringan untuk memperbagi nya kita bisa ambil bagian power supply nya yang ini tadi bagus bagian power supply nya bagiannya atau panelnya yang rusak mungkin ya itu jelas rusak ya karena ada lopang tadi di sini kita akan tuker LCD ini apakah cocok kesini kalau cocok berarti ada keberuntungan kalau tidak cocok ya sudah cocok ya tidak cocok nah ini beda tipu ya sama-sama LG tapi beda tipu ukuran sama 1753 ini 17425 eh beda tipu apakah bisa ditukar ini mati total bisa saya tuker power supply nya atau apanya lah gitu ya yang gilas akan kita bongkar aja dulu oke saya akan bongkar yang ini dulu kita coba melihat yang ini bagaimana cara bongkar nya ini dibongkar aja ini ya Sabbath oh ini kita lepas dulu sudah itu kita yg gampang soal bongkar-bongkar ini sahabat saya tuker tadi melihat lcd-nya ternyata pegangnya cocok karena ketika dihidupkan kita hidupkan matikan hidupkan ini nyala ya ini nyala sebentar dan hidup lagi hidupkan dia hidup dan mati hidup dan mati oke kita coba kita tutup lagi normal normal tapi penerangannya dia mati karena dia mendeteksi tidak ada lcd tidak ada lcd kenapa karena disitu tadi ada 4 pin yang kita pasang 2 saya kan coba gabung saya juga gabung dulu kita matikan dulu nah ini yang asal semula yang gini sahabat ya ini sepasang ini sepasang ada 2 pasang sedangkan yang saya pasang ini adalah hanya 1 pasang saya akan pindahkan jadikan 1 pasang dulu jadi 1 pasangnya dicopot 1 pasangnya kita pakai apakah dia bisa membaca kita buka ini bisa ada buka ya takut juga nih perlahan-lahan sepertinya lcd nya bagus lcd nya bagus ada super nyalan susah ya kalau seperti ini ya takutnya oke takut juga ini soalnya dsd nya bagus nah disini ada 1 pasang disini ada 1 pasang juga ada 2 1, 2 1, 2 saya akan coba pakai yang disini mudah-mudahan sampai kabarnya oh tidak sampai sahabat sayang sekali ya kabarnya tidak sampai dan saya harus yang disini coba sampai tidak yang ini juga tidak sampai sahabat nah kalau begini saya harus nyambung saya harus sambung bagaimana ya supaya bisa saya akan coba kabel yang ini saya copot saya pasang ke sini saya akan copot kabarnya dulu sahabat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay Okay Sahabat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Neon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton perbaikan kami dan ini adalah salah satu solusi siapa tahu ada yang mempunyai monitor atau mengganti monitor LCD nya diganti tapi untuk penerangannya display penerangannya lampunya itu tidak sesuai jiknya karena ada 4 pasang lampu diganti dengan yang 2 nah berarti kita solusinya adalah dengan mengambil neon di LCD yang lama kita pasang disini biar walaupun hanya di luar walaupun hanya di luar seperti ini nah sekaligus sebagai penerangan sekaligus untuk menghidupkan layar ini kalau tidak ada lampu ini sahabat terpasang menggunakan kapasitor ya supaya importernya tetap mendeteksi bahwa ada beban output jadi kita pasang aja kita shot menggunakan pokoknya lah kapasitornya kita jadikan LED begitu itu solusi yang yang terakhir kalau tidak ada kalau kita memang tidak ada punya lampu neon yang bagus seperti ini atau lampu neon misalnya lampunya ini mati yang disini ya di atas mati di bawah hidup ya di atas mati tetap senyala sebenarnya ketika kita shot bagian atas yang mati itu menggunakan kapasitor oke sahabat terima kasih sudah menyimak wajib banjar jangan lupa dukung terus demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih